Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Sestikjen, Profesor Dr. Dunung Suriani, Bapak Direktur GTK PAUD, Bapak Dr. Abdullah, Bapak Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, Bapak Direktur GTK Dikmen Diksus, Bapak Dr. Pravtono, Ibu Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Santi Ambarukmi, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, syukur Alhamdulillah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maesah, Allah SWT, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah momentum yang bersejarah, terutama dalam pembelajaran guru dan tenaga kependidikan kita, dan semoga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, kita tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Bapak Ibu semua izinkan saya memberikan sedikit paparan tentang peluncuran acara guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama kita semua sudah memahami bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama-sama, baik itu dalam konteks kondisi belajar, metode belajar, maupun tantangan secara operasional. Dalam kondisi belajar, kita semua memahami dan sudah tahu bahwa bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, lebih dari 90% populasi murid yang ada atau sekitar lebih dari 1,3 miliar itu harus belajar dari rumah pada saat ini. Dan kalau dari survei yang kita lakukan di Kementerian Perlindungan dan Kebudayaan, angkanya mencapai 96,6%. Lalu kemudian kondisi belajar ini pun juga dibuat lebih kompleks dengan metode belajar yang sangat terbatas. Dari survei kami juga, kami memahami bahwa 86,6% siswa di Indonesia, baik daerah tertinggal maupun non-tertinggal, masih lebih banyak dalam pada saat ini konteks belajarnya mengerjakan tugas dari guru. Sedangkan pembelajaran interaktif masih terbatas sekitar hampir 40% atau 38,8%. Guru-guru mayoritas mengalami kesulitan dalam manajemen kelas, sebanyak 53% lebih selama PJJ ini. Lalu juga mengalami kesulitan dalam melakukan asesmen pembelajaran, hampir 50% juga dari survei yang kami lakukan di GTK. 48% atau lebih, 48,49% mengalami kesulitan menggunakan teknologi pembelajaran selama pembelajaran jenak jauh. Lalu secara operasional, kami juga mengetahui bahwa dari data kami, pengeluaran ini cukup memakan biaya, rata-rata sekitar hampir 200 ribu per bulannya. Juga keterlibatan orang tua yang tadinya mungkin tidak begitu aktif, namun sekarang terutama pada kelas-kelas rendah harus mendampingi siswa untuk belajar dari rumah ini. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya highlight yang sudah kami lakukan. Di samping meluncurkan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kami meluncurkan sebuah, misalnya sebuah gerakan yang namanya Gerakan Guru Berbagi, di mana melalui portal atau laman dari Guru Berbagi ini, guru-guru dan praktisi penggiat pendidikan dari seluruh Indonesia saling berbagi, terutama berbagi RPP, lalu juga berbagi artikel-artikel yang dapat membantu satu sama lain. Di sini terbagi dari berbagai jenjang, dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA, dan SMK, dan SLB. Dan pada saat ini, Alhamdulillah, gerakan ini sudah mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Halaman dari Guru Berbagi ini sudah diakses lebih dari 41 juta pengguna, yang tercatat sebagai pengguna aktif ada 151 ribu lebih. RPP yang sudah diunggah 23 ribu lebih, dan yang diunduh 10 juta unduhan RPP, dan ada fitur menyukai, ada 54 ribu lebih. 300 lebih artikel refleksi dan aksi kolaborasi sebanyak 410 ribu, yang ini merupakan banyak sekali tentang pelatihan-pelatihan selama PJJ. Dengan gerakan Guru Berbagi ini, para guru saling saat membantu satu sama lain, dan saling membagi ide-ide yang lebih relevan, karena konteks dalam COVID selalu bergerak berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, gerakan Guru Berbagi ini sangat aktif sekali, dan terus, dan meningkat partisipasi, dan saya sangat berterima kasih kepada semua guru dan praktisi penggiat pendidikan yang telah berkontribusi pada gerakan Guru Berbagi ini. Sebelum meluncurkan seri webinar ini, sebelumnya pun kami sudah memiliki atau meluncurkan seri webinar Guru Belajar selama satu bulan. Dari 29 Juni sampai 30 Juli 2020, dengan tujuan pada waktu itu adalah membantu para guru mempersiapkan tahun ajaran baru. Seri webinar Guru Belajar ini diikuti puluhan ribu dan tenaga kependidikan secara langsung, baik itu secara live melalui Zoom atau Webex, atau juga live dari YouTube atau live Instagram. Dan kalau dihitung dari views-nya sampai sekarang sudah lebih dari 1 juta, baik dari kanal YouTube maupun media sosial lainnya. Hal ini sangat luar biasa sekali, menunjukkan antusiasme gairah para guru-guru Indonesia praktisi penggiat pendidikan dalam belajar dan berbagi. Ratusan tema dan arah sumber kita hadirkan untuk terkait dengan topik untuk beradaptasi pembelajaran masa pandemi. Dan arah sumber-nara sumber ini dari para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penggiat praktisi pendidikan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada saat ini, kami merasa sudah waktunya untuk kemudian meluncurkan sebuah webinar baru untuk tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kepada para guru-guru seluruh Indonesia dalam menghadapi pembelajaran masa pandemi yang tentunya perlu untuk terus kita belajar dan belajar supaya bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang terus-menerus kita hadapi dari waktu ke waktu. Jadi kami meluncurkan sebuah seri webinar bernama Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Nah, apa ini Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? Tujuannya ada empat, Bapak-Ibu. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh dengan penyederhanaan beban kurikulum. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Ada beberapa tahapan dari Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 ini. Pertama, tahap orientasi program. Di sini, tujuannya adalah untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program seri webinar Guru Belajar Masa Pandemi. Lalu kedua, memahami alur dan penggunaan LMS Guru Belajar. Setelah orientasi program, nanti akan diikuti oleh Bimbingan Teknis atau BIMTEK dengan tujuan mempelajari konsep-konsep kunci dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi, ini ada tahapan-tahapannya. Nah, baru nanti sesudah BIMTEK masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahap pendidikan dan pelatihan. Tujuannya, untuk menyaksikan webinar mendapat inspirasi pembelajaran jarak jauh, lalu merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh, dan akhirnya merefleksikan praktik pembelajaran jarak jauh. Dan ini adalah mudah-mudahan semua Bapak-Ibu yang ada di sini nantinya ikut sampai terus sampai diklat, dan tahap terakhir adalah pengimbasan. Di sini tujuannya adalah bagaimana kita melakukan ini moto pengimbasan ini seperti penggerak gitu ya, mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program ini. Jadi, tidak saja buat diri kita sendiri, tapi kita juga berbagi kepada guru-guru yang lain, supaya mereka pun juga dapat insight-insight pembelajaran-pembelajaran yang bisa membantu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini. Kami merasa bahwa guru belajar seri webinar pandemi COVID-19 ini bisa untuk membuat kita lebih berorientasi kepada murid-murid, memberikan layanan yang lebih baik kepada murid-murid kita semua. Mudah-mudahan Bapak-Ibu juga menemukan bahwa guru belajar ini nantinya lebih fleksibel, karena Bapak-Ibu guru yang ikut dalam program ini dapat mengatur sendiri waktu belajar yang sesuai dengan kesibukan masing-masing. Kalau sempatnya belajarnya ikut serinya pagi, silakan. Kalau sore, silakan. Kalau malam, silakan. Kapan luang waktu, itu bisa diikuti. Jadi, lebih fleksibel. Yang kedua, lebih mudah, karena ada gradasi-gradasi dan konten itu dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil, sehingga tidak terlalu overwhelming atau tidak terlalu banyak yang sehingga jadi membuat bingung. Jadi, dengan konten yang lebih dibuat lebih kecil, kecil itu fokus mudah-mudahan bisa lebih baik sehingga lebih mudah. Dan juga bisa lebih menantang, karena tadi kan ada gradasi semakin lama semakin kompleks. Dan guru bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Bapak-Ibu guru. Dan juga lebih kolaboratif, karena Bapak-Ibu guru yang ikut dalam program ini nanti bisa belajar bersama dengan rekan guru lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Bapak-Ibu guru, pandemi ini tentunya banyak memberikan tantangan-tantangan bagi kita. Namun, pada saat yang bersamaan, pandemi ini memberikan kita menghadirkan kesempatan untuk perubahan menuju budaya inovasi. Budaya inovasi ini hal yang diinstruksikan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut kami, bahwa ada empat hal yang nanti bisa untuk membawa perubahan pada kesempatan guru belajar maupun dalam konteks pandemi ini. Pertama adalah sebuah sikap mental baru. Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Pada saat ini, masa pandemi, kita bergerak dalam tantangan-tantangan, ketidaknyamanan, namun kalau kita bisa untuk terus melakukan inovasi-inovasi, bergerak, ini membentuk sebuah sikap mental yang namanya nyaman dengan ketidaknyamanan, yang merupakan persyaratan dari sebuah budaya inovasi. Yang kedua, budaya inovasi juga mencaratkan kita untuk menjadi pembelajar yang tidak berkesudahan. Kemauan untuk belajar adalah hal yang terpenting dan hal yang paling mahal. Dan ini, Alhamdulillah, guru-guru Indonesia bergerak dan bergerak dengan bersama-sama dengan kolaborasi untuk bisa belajar dengan siapa saja dan di mana saja. Alhamdulillah, luar biasa, setiap hari selalu saja ada webinar-webinar yang diinisiasi dan diikuti oleh para guru-guru seluruh Indonesia. Yang ketiga, orientasi dari inovasi kita adalah kepada murid. Pada saat ini, kita semua mengeluh. Kita semua merasa, aduh, gimana ya untuk melayani murid yang tidak terjangkau. Dan ini merupakan hal yang sangat baik tentunya karena kita semua berpikir bersama-sama bagaimana melayani pemangku kepentingan terpenting dalam pendidikan kita, yaitu para anak-anak kita, murid-murid kita. Dan yang terakhir, budaya inovasi yang nanti yang kita harapkan ini adalah dengan menggunakan teknologi. Dan pada saat ini, COVID-19 membawa kita untuk mengadopsi teknologi secara perlahan-lahan, namun pasti semua guru-guru di Indonesia sudah bereksplorasi untuk menggunakan teknologi. Sehingga menurutnya kecemasan yang merupakan hal yang tersulit ternyata yang dalam adopsi teknologi. Bukan guru-guru Indonesia tidak mampu, tapi ternyata cemas. Dan sekarang kecemasannya sudah menurun dengan sangat kastis. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk perubahan menuju budaya inovasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita terus bergerak untuk bisa melayani murid-murid kita dengan lebih baik lagi. Ayo, mari terus bergerak Bapak Ibu Guru. Mari kita terus menghadirkan perubahan-perubahan yang terbaik untuk anak-anak murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Semoga guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini menghadirkan banyak ilmu, banyak inspirasi, banyak motivasi, menguatkan kemauan kita semua, dan mendapat berkah bagi kita baik panitia yang terlibat, baik kepada para guru yang terlibat, baik kepada nanti murid-murid kita yang mendapat pelajaran dari ini semua. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari Pak Direktur Prabtono, Ibu Ses, Ibu Profesor Dokter Nunu, Dokter Abdullah, Dokter Ahmadi, Dokter Santi, dan seluruh tim yang telah bekerja dengan sangat luar biasa keras sekali untuk menghadirkan ini semua. Ini merupakan juga kesempatan bagi kami di GTK untuk berinovasi dan mudah-mudahan semangat inovasi ini terus kita hadirkan, terus kita akselerasi, supaya kita lebih baik dalam melayani guru-guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.